Ya selamat pagi anak-anak sekalian Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang terus menyertai kita Dan sebentar kita akan memulai pembelajaran SPDP kelas 5 tema 5B subtema 1 Nah sebelum kita memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih Tuhan Untuk setiap pertolonganmu di dalam kehidupan kami Sebentar kami akan memulai pembelajaran Dan kami memohon pertolonganmu di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak sekalian Hari ini kita belajar tentang tangga nada Nah apa sih itu tangga nada? Mari kita lihat bersama Tangga nada adalah urutan nada berjenjang Dari tingkat terendah sampai tertinggi Jadi kita tahu bahwa tangga nada itu dimulai dari Tingkat terendah sampai tertinggi Seperti nada atau not disolomisasinya Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Nah kira-kira seperti itu Nah ada dua jenis tangga nada Yang pertama tangga nada diatonis Dan yang kedua tangga nada pentatonis Tangga nada diatonis terdiri dari 7 buah nada Jarak antar nada 1 dengan setengah nada Kemudian dibagi menjadi tangga nada diatonis dan mayor dan minor Jadi di dalam tangga nada di dalamnya Jadi di dalam tangga nada diatonis ini Ada dua Mayor dan minor Nah bagaimana tangga nada diatonis mayor Jadi tangga nada diatonis mayor Dia memiliki jarak antar 1, 1,5, 1,1,1,5 Nah ini kalau dimulai dari nada C Nah biasanya lagu dinyanyikan dengan gembira Kemudian lagu bersifat semangat Lalu kemudian diawali atau diakhiri dengan nada Do Lalu kemudian beberapa diawali dengan nada Sol atau Mi Nah anak-anak sekalian lagu yang biasanya dinyanyikan dengan diatonis mayor ini Adalah misalnya Garuda Pancasila 17 Agustus tahun 1945 Atau juga lagu-lagu yang bersemangat Indonesia Raya Indonesia tanah airku Nah itu seperti itu Oke Kemudian tangga nada diatonis minor Tangga nada diatonis minor itu memiliki jarak Antar 1,5, 1,1,1,1,1,1,1 Nah ini biasanya dibungkai dengan Nah ini bersifat lagu yang biasanya dinyanyikan Itu bersifat sedih dan kurang bersemangat Kemudian diawali atau diakhiri dengan nada La Lalu beberapa diawali dengan nada Mi Nah anak-anak sekalian lagu yang akan dinyanyikan dalam tangga nada diatonis minor Itu adalah misalnya lagu wajib Lagu wajib syukur Kemudian lagu wajib mengenai lagu-lagu yang sedih Ya gugur bunga Ya lagu wajib mengheningkan cipta Nah itu biasanya dinyanyikan melalui tangga nada diatonis minor Nah kemudian tangga nada pentatonis Nah tangga nada pentatonis itu terdiri dari lima nada Biasanya dipakai pada musik tradisional Nah ini contohnya seperti ini ya Kamelan, Pelok, dan Sledro Nah ini saja yang kita belajar anak-anak Kiranya Tuhan berkati kalian semuanya Nah tugas ini tugasnya Tugasnya adalah carilah 6 judul lagu yang bertangga nada diatonis Mayor dan diatonis minor Jadi ada 3 judul lagu diatonis mayor Dan 3 jenis lagu yang bertangga nada diatonis minor Nah itu saja Tuhan memberkati kalian semuanya Terima kasih telah menonton!